6 bulan, anak-anak di Jambi makan, aku rasa lenyek mulutnya makan di Jambi coba tanya ada keturunan Jawa, atau keturunan Medan kau nggak mana? aku kan Jawa kau nggak mana? aku nggak matang padahal mulutnya lenyek, makan temboyak di Jambi aku masih ada orang luar dia rasa memilih gitu, tak dong? Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara, pada edisi Doribay TV kali ini saya ingin menyajikan Bincang Bahasa Jambi Bincang Bahasa Jambi kali ini saya ingin mengetengahkan para tokoh-tokoh Melayu Jambi di tengah ini Raden Ahmad Ramli nah, beliau ini adalah tokoh Melayu Jambi di sebelah kiri saya ini adalah Said Poat Barakbah beliau adalah cicit dari pahlawan nasional Sultan Taha Jambi dan di ujung sana adalah Bang Kemas Yuser beliau adalah tokoh pemuda Jambi yang kerap disapa dengan pendekar Jambi saudara sekalian sengaja hari ini kita mengambil tema Bincang Bahasa Jambi membahas gubernur terpilih sebagaimana kita ketahui bahwa baru-baru ini Jambi telah melaksanakan pemilih kepala daerah yaitu gubernur Jambi dan sudah terpilih Bapak Al Haris sebagai gubernur Jambi dan wakil Pak Abdullah Sani nah, seperti apa harapan para masyarakat Melayu Jambi hari ini kita akan membahas persoalan itu khusus dalam bahasa Jambi Oke Bang, kita mulai dari Bang Ramli dulu ini cuba Bang, pepantun dulu dikit Bismillahirrahmanirrahim jadi kalau tadi nyebut itu membicarakan masalah itu ini selesai mungkin nanti akan kita menemui gubernur yang baru itu sudah terpilih ya, orang gak uang lah nah, dalam hal itu berangkali kalau berkaitan dengan ke depannya nanti kita itu berangkali teringat dengan ada juga kalau kita berpantun lah kalau orang Jambi itu macam itu kita kok posisi kita kini itu ada kan di Danau Sipin di tepi Danau Sipin, saudara sekalian di Pondok Serambi kalau macam itu Danau Sipin kok iya saya itu kok wisata yang terpilih iya, iya, iya dipilih Danau Sipin kok wisata dipilih iya tapi kalau memang nanti anak negeri itu jalan-jalan ke wisata Danau Sipin iya iya nah Abang ingatkan, jangan lupa iya di Pondok Serambi di Pondok Serambi iya 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 budaya Jambi. Jadi kalau kita kumpulkan danau Sipin, lupakan adat-wisata terpilih. Kemudian anak negeri datang wisata jangan lupa mampir di Serambi. Kita pesankan kepadu nanti bapak gubernur yang sudah terpilih. Nah jangan lupa melestarikan adat budaya Jambi. Itu kalau berkaitan itu berkaitan itu berkaitan itu berkaitan. Berarti tema yang menarik bang. Gubernur Jambi yang terpilih jangan lupakan adat budaya Jambi. Nah kira-kira macam mana itu? Wah kuat dikit, seorang itu jangan lemah mat. Uang Jambi itu tidak ada tentu di halnya lagi kan? Nah kalau saya lah selama itu berharap memang ada salah satu gubernur yang memang peduli terhadap sejarah budaya Jambi. Karena kita pikir juga orientasi pembangunan juga supaya kita punya ciri khas tersendiri sehingga kita punya nuansa tersendiri tidak kalah dengan kabupaten atau provinsi lain. Karena selama ini kalau kita tidak bersaing dengan provinsi lain juga banyak-banyak dengan pihadi yang agak sedikit minim. Apa salahnya kita bangkitkan nuasa-nuasa ke Melayuan sesuai dengan sejarah budaya Jambi yang pernah diterapkan pada saat pembangunan zaman-zaman gubernur Abdurrahman Sayyuti. Almarhum Abdurrahman Sayyuti. Simbol-simbol di setiap gedung itu yang harus kita lestarikan. Contohnya apa itu Jok? Contohnya itu setiap gedung-gedung yang ada saya lihat kan di setiap gambar atau lambang lam itu. Apa itu? Itu ciri khas Melayu. Ciri khas yang harus kita lestarikan. Apa yang nama itu apa itu? Aku nama itu. Tanduk itu. Kalau orang-orang kita Malaysia Melayu itu bilangnya lam itu itu. Kalau kita ambil dari bacaan dalam Al-Qur'an itu itu kan lam. Lam alit. Lam alit. Ya macam itu. Itu lam itu. Ya baukir itu ya. Ya. Kini nampak ada dada itu. Macam mana itu? Jadi itu. Macam mana? Jadi kalau pendapat aku juga. Ya. Baiklah. Ayo. Kita dikit kena-kena. Kita kau. Apa nampak pantun mbak dulu? Cuma pantun lagi. Pantun lagi. Ayo. Nampi kau cukup cukup pantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut adat lama pusakusang. Ya. Alif adomim tajadi. Ya. Bismillah mulonya kalam. Rasul minallah namanya wujud. Tinggi bahu bertimbun bangkai. Sekuk pinggang telah godara. Surut pada kebenaran adat bersendi sara. Sara bersendi kitabullah. Haa. Menuju hidup ya. Mati sempurna. Ya. Jadi. Kesempurnaan itulah yang harus kita tanamkan. Jadi kini kok. Rasul. Rasul memiliki. Kedaerahan itu yang kurang. Apa sebabnya? Ya. Karena. Ya. Orang tidak peduli lagi. Banyak contohnya. Ya. Ya. Yang katakan kau tadi. Rumah, ladak, apa itu lagi. Ya. Ya. Ciri khas adat jambi. Sudah itu dalam bentuk pakaian. Hmm. Dia kan itu bentuk pakaian. Bentuk pakaian itu kan punya ciri khas gitu. Ya. Nah. Jadi. Pakaian apa itu? Apa yang pakai batik jambi terus? Cukup yang ciri khas kayak. Belacak. Oh. Ya. Tapi laca dulu lah populer zaman gubernur Zomizola. Nah. Kini lah hilang. Apa kena ya? Jadi itulah yang membuat. Apa itu? Jambi ini. Ini lah yang. Yang apa. Yang sebenarnya kita. Yang harus kita. Waspadai. Atau kita anuin. Jadi. Orang pejabat-pejabat atau pemimpin. Ya. Ketergantungan jambi ini. Itu. Apa lagi? Tentang. Adat istiadat. Apa lagi masalah elam. Elam itu. Tidak. Seolah-olah tidak netral gitu. Seolah-olah. Apa namanya. Eh. Manu terus dengan. Apa itu. Lebih banyak untuk kepentingan politik. Kepentingan politik. Kalau. Jadi seharusnya. Elam kok. Ganti-ganti sekalian. Lembaga. Adat. Jadi. Dia punya. Karisma tersendiri. Yang tidak bisa. Di. Di. Dianuh. Dianuhin oleh. Pejabat. Ataupun. Apa itu. Jadi punya. Karisma tersendiri. Dia bisa bertahan. Ya banyak contohnya. Kayak di Padang. Ya. Ya. Jadi punya. Apa itu. Stabil dia. Ya. Ya. Dia bisa menentukan. Sehingga dia bisa stabil. Sementara kita di Jambi tidak bisa. Apa. Apa sebab. Kita banyak. Problem sejarah itu kan banyak juga. Cuma kalau tidak kita mulai dari sekarang. Ya. Generasi muda ini kayak. Siapa lagi. Paman. Ya tak. Paman. Paman kan lah. Termasuk. Eh. Tokoh. Tak mungkin lagi kita. Terlalu banyak bergerak di bidang. Di lapangan. Ya sungah. Cuma ngayome. Ini sesuai dengan adat. Adat itu. Bahwa yang tua itu. Peningi kampung. Yang muda. Perani kampung. Nah. Jadi. Ayoman-ayoman itu. Itu harus ditonjolkan. Apalagi tentang. Adat istiadat Jambi di dalam gitu. Harus dia. Berani melakukan sesuatu. Apa istilahnya itu. Tindakan atau langkah. Tindakan. Kalau terjadi apa-apa. Patuah itu harus berani. Nah. Yang salah muka macam mana. Pak Ramli. Ada untuk itu. Jadi. Mulai dari. Pembicaraan. Ya. Ya. Agak-agak tinggi. Tadi itu bang. Ya. 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 kembali tadi ke masalah rumah tadi kan ya 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 kan sandang pangan kan begitu juga rumah ciri tadi kita lihat kalau rumah adat padang ada bagonjongnya kan macam itu ya nah misalkan tadi yang ada yang katakan tadi lam membentuk lam tadi kan tanduk tadi bason salah pandangan dari masyarakat umum kan orang tahu itu rumah Jambi itu ada Jambi dengar cara berbasuh tadi itu itu pasti orang Jambi itu dilihat lagi kita di Jambi contohnya itu macam orang jauh ada bakulobangi di Jambi itu pasti keturunan orang Jambi asli itu yang punya tata kerama di dalam penyampaian penampilan jadi berarti bahasa itu pernah menyebutkan itu menunjukkan bangsa suku benarlah nah hal yang macam itu yang sudah hilang dari kehidupan dari kehidupan sehari-hari di masyarakat Melayu kita Jambi itu yang sudah mulai nampak sirna hilang nah kata dulu kita pun aku tadi apa penyebabnya itu itu tidak lagi dibudidayakan tidak dibudayakan lagi dalam kehidupan sehari-hari salahnya salah siapa ya salahnya itu dari masyarakat yang tua lah nggak ngajar ya anaknya kan itu orang adat orang tua adat dia tidak mau menunjukkan macam mana adat budaya Jambi itu macam mana turun awak lihat sampai ke anak cucu kita dulu lingkungan kecil itu kemudian ke desa-desa kita jauh tersebutnya kok alam negeri Melayu itu macam itu Melayu kok punya adat adat itu adat punya adat dalam masalah dalam hidup kehidupan-penghidupan itu orang Jambi itu memiliki adat memiliki aturan sampai dimandungkan adatnya aturan itu aku pernah adat turun lembaga gitu kalau punya udah iya 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 tapi kapan kira-kira macam itu sampai sejauh mana itu penerapan dari adat-adat itu kita jambi dari segi dalam hidup kehidupan dalam berpenghidupan jadi dengan tidak adat itulah berangkali itulah kemunduran-kemunduran sehingga mereka pun tidak banyak tahu dalam aturan dia adat kan tata krama semangat itu nah si bapaknya tidak pernah ngajarkan adat itu kepada anak-anaknya dan seluruhnya dan makin lama mungkin hilang itu belum lagi berbudaya ada dalam kehidupan kita bermasyarakat di desa dalam ciri-ciri kita desa mungkinnya dalam adat istiadat kan adat istiadat misalnya mungkin dalam pernikahan kemencucukan kemudian dalam dalam kehidupan sehari-hari bercocok tanam itu misalnya itu menegakkan itu kalau kita berbicara adat tadi itulah tidak selampang kita menilai adat itu kan adat adat yang sebenar adat itu adat istiadat adat yang diadatkan adat yang diadatkan adat yang diadatkan beda dimana tuh adat istiadat adat lembago kan singa berbunyi adat isi lembago dituang tidak penuh ke atas penuh ke bawah maka macam itu surat itu dalam tindakan juga membuat suatu kesalahan kita kok kan ada sumbang salah kan sampai sekarang jangankan yang sumbang setiap sumbang itu ada salah itu ada dendok apalagi salah pasti dendokan tapi kapan itu yang salah sekarang tidak ada kena dendok lagi dimana orang enggak tahu aku salah kena dendok kenapa salah itu tidak pernah diterapkan lagi dalam kehidupan bermasyarakat yang namanya kini sudah ada tuan tengganai ada bunyi masih ada tuan tengganai tuan tengganai desa kan ada tuan kampung ada pemangku adat ada sesuatu adat tapi tidak pernah menerapkan pada anak cucu yang ada di kampung itu mana yang dimaksud itu itulah barangkali saya tahu bahwa sekarang 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 masyarakat sekarang kita sudah memilih Gubernur baru juga ya itu kan sudah kesempatan untuk kita di Gubernur Jambi ini orang kita pun jangan Gubernur Jambi ini orang kita juga wakilnya Abdul Al-Zadzani kalau kita membayangkan dua orang itu yang seorang nomor satu, yang seorang nomor dua yang seorang karakternya sama dengan orang-orang adat juga si Pak Agis itu orang adat kalau si Abdul Hassan ini orang tokoh agama nah, pastinya itu adat bersindih Sarah, Sarah bersindih Kitab Allah nah, gini kok apa yang harus kita lakukan genujuh latihan pilih gini kok apa yang harus kita lakukan sekarang nih yang bakal untuk setidaknya harapan kepada pemimpin ke depan nah, itu yang aku nak kita bahas dari awal tadi bagaimana ke depan membangun Jambi kok tetap berbasiskan adat-istiadat Melayu Jambi jangan sampai dilupakan karena kita sudah merasa selama ikut mulai bergeser tuh mulai berkurang contoh tadi lah disebut ya tak bangun rumah gedung pemerintah segala macam tak lagi pakai tanduk lam tuh itu contoh kecil nah, apa memang harus ikut semakin lama semakin hilang atau harus tetap dilestarikan nah, persoalannya tadi Bang Ramli sudah mengemukuhkan salah satu penyebabnya orang-orang tua juga tidak mengajarkan kepada anak jadi begini jadi begini saya nyikap soal yang ada saat ini yang jelas satu niat niat daripada pemimpin itu sendiri kesadaran pada kesadaran pemimpin itu sendiri pada saat dia memiliki raso dan sejarah dijadikannya langkah awal untuk membangun ya, berdasarkan adab ya, keimanan insya Allah mudah-mudahan aman dan Jambi tetap akan pesat, maju sesuai dengan apa tidak kelebihan-kelebihan itu tidak, kini kau yang kita kini kau tahu juga ini maka yang jadi persoalan sampai saat ketik ini saya bertanya uang kali ini siapa yang bisa mengingatkan para penjabat itu sehingga banyak di luar konteks banyak konflik, maaf yang saya sampaikan pada saat di Raca Raca ini bombing pada saat kemimpinan Pak Jumi Jolak setelah itu hilang ada konflik persoalan interen di dalam yang ada yang setuju ada yang setuju sementara kita berharap ini ekon ekon untuk membangkitkan satu apa, tiri khas daripada budaya Jambi tapi ada kelompok yang menganggap itu tidak padahal Raca itu adalah budaya Jambi bukan Raca itu Zola bukan itu kan kalau pendapat aku gini ya kalau oke lah Raca itu lah sudah kita tetap pakai Raca itu akan membangun yang tiga tahun apa tiga tahun aku yakin tiga tahun yang saya ingin tanyakan begini kaki dulu masalah ini kan kita bicara konsep pembangunan yang berdasarkan sejarah budaya di sisi mana loh posisi lembaga lembaga adat tadi untuk disinergi dengan birokrasi pemerintah dalam perencanaan pembangunan kenapa? pembangunannya kita harus punya ciri khas kalau kita tidak membangun dengan cara metropolitan dengan konteks saat ini dengan ekonomi dengan PAD kita harus punya ciri khas Padang Padang bagaimanapun pembangunannya ciri khas dia terhadap sejarahnya tetap aduh ya kan gitu? terserah dikatakan tadi maka saya tanya pak fungsi siapa yang bisa memakai ini? iya 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 kini kau yang tak pilih itu si Aris Aris kenapa kamu bilang menggadat? Abdullah Sani kenapa kamu agama? mudah-mudahan jadi kita ini keminta itu udah gitu udah ya? nah tiga tahun tiga tahun itu apa yang harus kita lakukan? kalau aku kalau aku tidak laku ya apa itu? seandainya kini kamu jadi gubernur aku jadi gubernur pertama kali yang pertama kali yang aku anuin ke masyarakat yang sesuai dengan mengangkat harkat dan matahabatnya kini kau yang lagi sibuk di kota itu masalah angso dua angso dua itu kita itu ciri khas karisma yang katanya tanah pilih musako berdua itu mana? apa sih simbol tanah pilih musako berdua? ciri khas bangunan tidak, tidak, tidak tiba-tiba jangan buat kayak restoran kayak restoran luar negeri modern apa? restoran itu diserah itu nah, coba bikin simbol tanah pilih musako berdua Atau di rencana RTH itu buat patung angsun wo di situ, tidak? Ya ciri khas tanah pele itu kan di situ Pak Tamukan itu Terpilihnya tanah, tanah Jambi sampai kerajaan Jambi itu di situ tanah pele itu Sampai ada di situ, nah ciri khas itu, ya hilang Cuma saya tahu, karena anak aku, anak apa itu jujur Paman, tanah pele, tanah pele, apa tanah pele Jadi saya setuju Apakah yang jauh aman bang, kita sedikit saja bang Di tengah ketidik jadi begini Ya bang bang, kau kalau tak lah, yang berdua kau bertengah bang, tidak ada sudah Kalau putih lagi untuk ulam tibu, udah, yang kita dambahkan selama itu mungkin ada kepincangan-kepincangan Untuk meninggalkan, katakanlah budaya, adat itu, itu kan ada kepincangan-kepincangan Kenapa? Jadi ada tiga unsur dalam untuk menanukan negeri, memajukan negeri Itu dari dua itu, bersatunya tadi, ada kholipah, kan itu, sudah tuh, sudah tuh ada apa lagi? Kholipah, sudah ada apa lagi? Ada umaroh, ulama, tiga kan? Kalau yang unsur tiga itu kan? Tiga, ataupun tungku tiga sejarah Kalau tiga sejarah itu masak, nasi kan itu Kalau memang tiga, kalau tiga filin itu sudah lah, jadi tali lah itu Nah, kalau kita kini kita lihat itu, itu kita bersyukur sudah tidak ada kepincangan lagi Nah, itu sudah ada salah lagi, tinggal kita mengingatkan, kita mengajak, beliau ingat Macam mana mau kita nak melestarikan budaya Jambi, adat boleh Jambiku Kita sampaikan ke budaya mereka Jadi seperti yang apa, kekurangan-kekurangan ini Yang yang langsung kita pertahankan, kan gitu Yang dakdo kita gali sekarang itu, yang tenggelam kita tinggalkan Artinya siapapun pemimpin kita ke depan Walaupun Pak Haris, mungkin yang sejabatannya agak singkat Siapapun yang nanti terpilih, yang namanya adat Malayu Jambi tetap harus dipertahankan dan disetarikan Apa itu? Orang tahu kita kan di negeri Jambi Orang tahu Nisiko ada kerajaan, ada kesultanan, ada adatnya Nah, itu kesultan? Kesultan, Bapak! Ayolah Tapi mana itu sejarahnya? Jadi begini, Pak Jadi saya coba nyikap persoalan ini sedikit, Pak Ya, itu sesuai saja, sayo Sayo, saya nyikap persoalan sedikit, Pak Tersadaran kita bersama, sampai sejauh mana kita langsung memiliki Jambi Karena saya tengok, banyak pemimpin-pemimpin gitu, yang tidak terpikir Ya, dalam sejarah ini, bagaimana menjaga maruas, semacam Banyaklah persoalan-persoalan yang hilang Situs-situs sejarah yang hilang Sehingga kita pun tidak bisa mempertahankan itu Karena itu tadi, sosial kontrolnya di mana posisinya Lembaga adat yang saya harapkan wadah untuk Ya, menjadi sosial kontrol dalam konteks pembangunan Karena itu pembangunannya bukan dari sisi budaya adat baik Tapi dari sisi pembangunan juga, kan gitu Pembangunan orientasi gedung segala macam itu yang tidak lepas dari ciri khas Supaya lebih fokus kok, kok kembali kepada Gubernur Jambi Tepili Sesuai pantun Bang Ramli dari awal tadi Ya Nah, Gubernur Jambi sudah terpilih Ya, di tanah pilih pusatku petua itu Seperti apa nih yang bang harapan ke Gubernur terpilih itu Khususnya dalam hal masalah adat Melayu Jambi Apa setia membangun itu harus ada unsur itu Karena salah muka ya dari segi pakaian Misalnya pegawai-pegawai pada hari apu, hari-hari tertentu lah pakai teluk belango Ya, betul Pakai batik Jambi, ya tak? Ya lah Mungkin pepantun Bang kurang mungkin, ya tak? Atau ada hal lain Karena itu mungkin menyangkut regulasi juga bang Salah satu contoh saya kemukukan dikit, ya tak? Kita ingin setiap orang pengantin di Jambi kok Pakailah baju adat pengantin Melayu Jambi Ya, betul Tapi kenyataannya ada juga pakai baju di daerah lain, itu kan? Ada malah dipadukan Baju kok, baju mungkin baju suno diatasnya Jambi ya, macam mana itu bang? Atau itu mungkin, tapi itu harus ada perda bang Harus ada peraturan daerah Ya, contohnya dulu yang sudah, kalau nggak salah Anak sekolah habis di hari Jumat Ayo Memakai baju muslim Tapi yang bernuansa kepada pakaian Melayu Ya, betul Kita kan ada namanya tulplango itu da? Betul Nah, bernuansa kepada tulplango Shingga orang selama itu nggak tahu Iko bajuan orang Melayu Jambi Sampai ke pegawaian juga negerinya dapat pakai macam itu juga kita tengok Dan orang-orang pendatang juga Orang-orang yang tidak tahu Setelah anak-anaknya minta dibelikan pakaian macam itu baru tahu Iko baju Itu salah satu, kita mengenalkan ciri daerah kita kok Maksudnya kita punya adat istiadat Itu dari segi itu kan Termasuk juga dengan hal-hal yang lain macam tadi Ada menyebut masalah acara di pengantin Ya sudah jelas Nah, berada katanya tadi kan di mana bumi Di mana bumi Di situ Lagi dijunjung Iya Kan itu Iko sebenarnya menang Di mana apa ya? Di mana nanti patah di itu disauh Macam itu ya Iya Jadi kalau kita tengok yang macam itu Ya coba lah Orang pendatang itu berfikir lah Ya enggak Kalau sudah memang aku orang Jambi Masuk di Jambi Ya ikutilah adat beda Jambi Karena kita tinggal di Jambi Lah jadi penduduk Jambi Yang bulan Baman Dapat KTP Warga Jambi Ya Jadi kalau tadi Menurut Itu hak orang Sekarang Atur betul Sekarang okelah Karena dia sekok yang kawin Misalnya orang suku A Sekok suku B Padahal luas semua kan Tapi berada di Jambi Tapi kalau waktu pertama kali itu Harusnya yang dinampakkan itu Ya pakaiannya dipakailah Budaya Jambi Iya Iko adonnya Sesudah itu nanti Baru kan Yang sekok Mungkin dari Dari betinonya Suka lain Nah dipakai Pakein juga pula Ya Kalau itu dapat Tapi Di dalam acara yang resminya itu Prosesi awal itu Harusnya Pak Kami di Jambi Pakai ada Jambi Jadi orang tahu Itu negeri Jambi Negeri beradat Betul lah Paman nyebut Mencintupan Kini kau sehari-hari Han Sehari-hari 6 bulan Bercucu Anak yang di Jambi Aku rasa Lengih Mulutnya makan Jambi Coba tanya Ada keturunan Jawa Atau keturunan Medan Atau Kau gimana? Aku kan Jawa Kau gimana? Aku tidak tahu Padahal mulutnya Lengih Makan Tepoyak Jambi Selama ini Selama ini Kita dengan adu Kita dewe Dulu Kita dewe Kita sibuk kecegawan Tidak Tidak boleh lagi Tidak Tidak Saya bilang Tidak Kita menganggap Jambi Jadi anak negeri Tapi kita dewe Bapak anak negeri Pada saat kita menampilkan kedaiyawan kita Kita mulai dibabat oleh kelompok-kelompok kita dewe Nah Saya pengen Tidak ada lagi kelompok-kelompok Ini NK Ya Siapapun yang ada masuk ke sini Itu orang gitu Nah kita ubah Bukan kita kotakkan mereka Sehingga dia masuk Berkelompok Nah Macam mana kita meyakinkan Bahwa dia itu orang kita Contoh daerah lain Bahasa Walaupun intonasi Dia bahasa Tetap bahasa Daerah itu Ya tidak Nak bantu apapun manusia Tetap dia pakai bahasa itu Nah ini Itu satu kelebihan Macam mana dia bisa mendokrin itu semua Sehingga pembangunan dia tetap Pada konteks awal dia Apa mungkin karena Mereka banyak gengsi Malu Bukan gengsi Kalau saya lihat banyak Kelas kepala Ada gengsi Ngakui dengan Jambi Nah Ini lambat tahun Lalu saya bilang Saya agak sedikit Mereka ngakui Kalau untuk Jambi Bukan pasti Ngecik ke daerah lain Iya Jambi ini lah Namunya diambil dari Al-Quran Iya Nah Informasi menarik Jadi 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 Jambi Yang diambil dari Al-Quran Lepas itu Tidak ada pilih Tidak ada pilih Namunya pun Dari 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 Al-Quran Keberkahannya Nah Mungkin Baman yang lebih tahu lah Baman masalah Apa itu Namu Jambi Katanya Ada apa? Biljambi Pisabidillah Apa? Ada ayat apa? Surat Anissa Biljambi wa benissabi Itu di Anissa Tengok kalau kita di Yang ke 36 36 Ya 36 Tapi suratnya surat Anissa Surat Anissa Kalau memang diambil dari situ ya Jadi Kalau menurut sejarah Soalnya kan adat itu Bukan tidak beraturan Tapi kan tidak tertulis Adat itu kan tidak tertulis kan Adat itu Nah Kalau berdasarkan Cuma keterangan Ya kita semuanya Keturunan pelaku sejarah Termasuk kami Kau kan salah satu Keturunan sejarah kan Pelaku sejarah Jadi kalau kita dapat kabar Dari bapak Kemudian dari nenek Dari itu kan turun menurun Kalau beli yang menceritakan dulu Yang seingat itu Katanya kalau Jambi itu memang Itu bahasanya itu Ada di dalam Al-Quran Ya buka itu Itu tadi disebut tadi Di Anissa Disitu tulis Biljambi Wa benissabi Dan itu punya sejarah Kenapun kan Oke bang jadi Supaya kita lebih fokus nih Kembali ke Gubernur Terpilih harapan kita ke depan ini Banyak persoalan masalah Budaya Jambi Iya Nah mengingat kata beliau Kau tadi masuk jabatan Tidak pula terlalu panjang Kira-kira Dari sekian banyak persoalan kita Apa yang paling mendesak Yang paling harus diutamakan Oleh Gubernur Jambi Kita terpilih Bentar lagi insya Allah Dia nanti Apa yang harus segera dilakukan Ya barangkali Tetap baik Nuansanya ke Adat Melayu Jambi Ini rasanya kan tidak sulit Bercontoh dengan yang sudah kan Berarti berarti kita harapkan Dengan Bapak Gubernur kita Yang akan datang ini Jangan aja mencejari dulu Lihat kebijakan-kebijakan Gubernur Yang sebelumnya Yang mengarah untuk Melestarikan budaya Menghidupkan budaya Sudah jalan lampak Nah itu yang sekarang Yang sudah ada Yang tenggelam Timbulkan Oh Hidupkan lagi Selain nanti menambah Hal-hal yang baru lagi Yang baru lagi Contohnya macam tadi Ciri-ciri rumah Sudah tuh Namo-namo kantor Pakai udah urut undur Melayu jambi Ciri gitu kan Itu lah lama Jaman Pak Sayu tidur Ini lah mulailah dihilang Nah itu Yang sudah kabur Kan Yang kabur Yang hilang Yang belum membuat Kita suruh tekan kan Itu juga dengan tadi Masalah Anak-anak sekolah tadi Yang tadi Itu kan diteruskan Sekarang itu Nah begitu juga dengan Termasuk materi pendidikan Mata lokal Di sekolah-sekolah Mungkin ada juga masalah adat Kalau bisa Itu khususkan diselipkan lah Dali ininya Dari pelajaran Mata pelajaran itu Nanti diselipkan Ada waktu Untuk memperkenal Tentang Budaya Adat Melayu jambi Sudah harusnya macam itu kan Dan itu merupakan Harus kebijakan Dari pemerintah daerah kita kan Tak mungkin ditemukan Dari pusat Nah ikolah Berangkalinya Tugas itulah Dari Dari orang umaroh Yang ada dipercayakan Kepada lemah gadat Nah Dan Sayu Kalau saya Yang singkat ini Jika tahu Kalau yang singkat ini Yang singkat ini Jadi Raso Raso Memiliki Raso Kejambian itu Harus timbul Jadi jangan Bosan-bosan Menyampaikan sesuatu Tentang Adat Istiadat Melayu Jadi pemimpin itu Harus berani Menyampaikan Setiap pedato Setiap pejabat Setiap abu itu Harus Mengungkapkan hal-hal itu Jadi pun anak-anak kecil Itu raso-raso Jangan malu-malu Jangan malu-malu Jangan malu-malu Jangan malu-malu Apa yang harus dimalukan Ya Tiga unsur tadi lah Tiga unsur tadi Kepolipah Umarun Kalau bidatuh Kalau bidatuh Dijukuh lah Pakai abu itu Babantun dikit Abdul Syukur pergi mengaji Jangan malu-malu Kalau bingatuh Kalau bingatuh Kalau bingatuh Kalau bingatuh Kalau bingatuh Saya juga berharap Mudah-mudahan Kedepan lebih bisa Bisa memikirkan Itu closing aja Ya Saya berharap Memangkah saya bilang Kedepan Manyak PR-PR yang pernah dilakukan Terdahulu Termasuk Laca Termasuk yang lain-lain Yang ada ciri khas kejambian Tapi cuba dibangkitkan lagi Dibangkitkan lagi Saya yakin dia juga punya jiwa yang sama Kan dengan kita-kita Dari latar belakang yang kita tengok Juga ada protokolernya Masyarakatnya ada beliau Di dia Kita berharap Langkah awal dia Untuk Di luar konteks pembangunan yang selama ini Mungkin Banyak yang Timpang Bindi Yang tidak ada singkron Antara provinsi dengan kabupaten Juga harus disingkronkan Sehingga pembangunan itu Jelas Jelas Satu Ini membangun Ini tidak Saling ini kan Satu Kedua Kita kejar ketinggalan gitu Pantas tidak Ibu Kota Jambini Dikatakan Ibu Kota Provinsi Dengan konsep pembangunan yang ada dibanding Provinsi Jauh Banyak Panjang cerita Kau udah pantas Kota Jambu Kota Jambu Kota Jambu Tema lah Sudah ano Jok Tentutan Jaman Tentutan Jaman Tentutan Jaman Tentutan Jaman Yang mana bisa masih kita upayakan untuk membangkitkan rasa pemilikan kita terhadap sejarah budaya termasuk mungkin Banyak yang hilang pada saat-saat terdahulu Cari sisi supaya bisa dikembalikan lagi Kedua saya pinta lembaga-adat Lembaga-adat ini fungsi kan Sehingga ada social control Pengingat Pada saat ada konsep pembangunan yang di luar konteks Yang kita anggap tidak berceri Jambi Nah itu diingatkan Kita ini tidak jadi metropolita Terus ada tepur sapol lah Pada saat ada konflik kesoalan Aduh penengah Itu pula ganti jadinya.. kadang-kadang itu bolehlah iya.. 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 biar wak.. buku.. kukuruhnya rakyat tebin lata caca ke benar baru harus menjadi darah jadi daging dari Raja Jambi sudah lah begitu jadi patut.. tapi ada satu lagi.. tadi lah nyebut.. apa tadi adalah caca? iya.. tangkulu jangan dilupakan iya.. tangkulu.. iya.. 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 jadi.. kita sudah emang ya? iya.. jadi saudara sekalian ganti-ganti dimana pun saja berada biar wak tadi apa bang? biar wak.. biar wak.. biar wak.. biar wak.. biar wak.. kukuruhnya rakyat tebin lata caca ke benar baru harus menjadi darah jadi daging iya.. oke saudara sekalian mudah-mudahan perbincangan kami hari itu bincang bahasa Jambi dengan tema gubernur Jambi ke depan harapan para tokoh-tokoh itu semoga dapat terkabul demikian mudah-mudahan semua cerita dapat menginspirasi kita semua apabila ada salah ada hilaf kami mohon maaf wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih 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 terima kasih